Kalau di Indonesia baru saja hadirkan dua varian Poco X series terbaru, kini di India hadir varian ketiga yang dibuat lebih terjangkau. Dinamakan Poco X6 Neo, smartphone Poco 2 jutaan ini tampil lebih segar dengan opsi warna lebih fresh dan cerah. Tetap mengusung spesifikasi tinggi di kelasnya. Smartphone Poco memang selalu hadir membawa spesifikasi tinggi untuk masing-masing segmen yang disasar, setidaknya untuk spek di atas kertas. Poco M6 Pro yang lebih terjangkau juga bisa menjadi pilihan smartphone gaming terbaik di kelasnya, digunakan oleh tim Esports Aura untuk bermain Mobile Legends pada tingkat profesional, membuktikan kebolehan dari smartphone tersebut. Poco X6 Neo 5G tampil dalam desain yang sejatinya masih terlihat familiar. Dikutip dari JSM Arena, smartphone Poco 1 ini sejatinya mirip seperti Redmi Note 13 R Pro serta varian Redmi lainnya yang hadir khusus pasar Cina. Belum ada informasi apakah versi Neo 1 ini juga bakal hadir ke Indonesia. Selain warna hitam, yang membuat desain Poco X6 Neo 5G menarik adalah hadirnya opsi warna Horizon Blue dan Martian Orange yang berikan kesan lebih ngejreng. Modul kameranya dirancang besar dengan aksen warna sedikit berbeda. Dan salah satu nilai yang diunggulkan adalah profilnya yang hanya 7,69 mm saja. Khusus warna Martian Orange, terdapat efek pendar khusus pada bodi belakangnya. Bodi Poco X6 Neo 5G sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang membuatnya lebih tahan dari debu dan cipratan air. Sementara di sisi depan, bagian kacanya sudah terlapis oleh Gorilla Glass 5 dengan layar berukuran 6,67 inci. Layar OLED tersebut beresolusi Full HD+, punya refresh rate maksimum 120 Hz, serta bisa menyala cerah hingga 1000 nits. Poco X6 Neo 5G juga sudah mengantongi sertifikasi TU Freinland dan memberikan 4 sisi bezel yang tergolong sangat tipis di kelas harganya. Berikan rasio layar ke bodi mencapai 93,3% saja. Walaupun diklaim sebagai smartphone Poco paling tipis, Baterai Poco X6 Neo tetap berkapasitas 5000 mah, mendukung 33 Watt Fast Charging smartphone ini diklaim bisa digunakan untuk memutar musik sampai 138 jam, menelpon sampai 29 jam, serta menonton video YouTube sampai 18 jam non-stop, atau memiliki waktu standby hingga 26,5 hari. Sudah mendukung jaringan 5G, chipset yang digunakan oleh Poco X6 Neo adalah seri Dimensity 6080 Octa-Core dari Mediatek. Ada dua versi memori yang bisa dipilih, yakni 8x128 GB dan 12x256 GB, di mana kapasitas RAM-nya bisa digandakan sampai total 24 GB. Memanfaatkan teknologi bernama Turbo RAM, fitur ekstra lainnya yang dimiliki Poco X6 Neo adalah speaker dengan efek Dolby Atmos, sensor inframarai, serta jack audio 3,5 mm. Kamera belakangnya sendiri beresolusi 108MP dan Poco X6 Neo sudah mendukung fitur 3x in sensor zoom. Sayangnya, sensor tersebut hanya dipasangkan dengan depth sensor saja, alias belum mengusung sensor ultra-wide angle. Dijual secara perdana melalui e-commerce flip card, harga Poco X6 Neo 5G dibanderol mulai sekitar Rp 2,8 juta untuk versi 8x128 GB, menurut Anda apakah spesifikasi dan harganya tergolong atraktif dan perlu hadir resmi ke Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!